Pemirsa dalam perkembangannya, pemerintah desa kini sudah berbenah, salah satunya transparansi dalam laporan keuangan. Selain itu, pemerintahan desa terus menggali potensi daerahnya yang dapat membantu aktivitas ekonomi masyarakat, seperti desa Cibareno di Kabupaten Lebak. Desa Cibareno adalah sebuah desa di kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten. Secara potensial, desa Cibareno memiliki banyak potensi yang perlu dikembangkan, diantaranya potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, wisata, dan potensi sarana dan prasaran. Dengan beragam potensi tersebut, masyarakat desa Cibareno memanfaatkan sebagai mata pencaharian. Program prioritas yang dilaksanakan di desa Cibareno di tahun anggaran 2017, yang pertama adalah program penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua adalah program pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga adalah program pembinaan kemasrakatan desa, dan yang keempat adalah program pemberdayaan masyarakat desa. Dari empat program prioritas tersebut, yang pertama adalah program penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi, yaitu pertama adalah BPD, LPM, Tarang Taruna, revitalisasi posyandu, revitalisasi RTLW, dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. Potensi yang dimiliki desa Cibareno itu terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah potensi sumber daya alam, ini terbagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama adalah lahan persawahan, menurut data tahun 2017, itu ada sekitar 26,61 hektare lahan persawahan. Dan yang kedua adalah lahan bukan sawah, yaitu perkebunan, sedangkan untuk pertenakan juga terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kerbau, kambing, dan ayam. Untuk pelikanan itu, untuk di desa Cibareno, lebih diutamakan kepada kegiatan penangkapan ikan, dan budidaya undang lobster. Diketahui, desa Cibareno memiliki potensi objek wisata bahari seluas tiga hektare, diantaranya pantai Cibareno, dengan hamparan pasir putih yang membentang, dan air laut yang jernih. Pantai Karang Babi merupakan salah satu objek wisata yang ada di desa Cibareno, di mana pantai Karang Babi memiliki ciri karang yang berbentuk kepala babi. Pantai Cikalapa, di mana di pantai ini terdapat sebuah taman yang disebut Taman Saketeng, di mana di Taman Saketeng ini terdapat sebuah kolam kemandian yang dipercaya, bisa mengambilkan permintaan bagi setiap orang yang berendam di dalam hidup warga desa Cibareno, untuk memanfaatkan potensi perikanan sebagai mata pencaharian. Diketahui, budidaya dan hasil tangkapan jenis ikan laut diantaranya, ikan tongkol sebanyak 4.500 ton per tahun, ikan kakap sebanyak 550 ton per tahun, ikan kue sebanyak 1.000 ton per tahun, ikan kerapu sebanyak 155 ton per tahun, ikan layur sebanyak 10.000 ton per tahun, dan lobster sebanyak 12.000 ton per tahun. Pada sektor usaha kecil menengah, desa Cibareno memiliki beberapa binaan, diantaranya, pelaku UKM di bidang pembuatan keripik pisang, kue kering, dan bakto. Karena yang terpenting itu adalah tadi, kawur-kawur desanya, ada bagaimana pengelolaan keuangannya, bagaimana tata administrasi pemerintahan desanya, terus nanti baru yang ketiganya itu adalah pelayanan sepenuh hati. Yang pertama tadi, yang pertama itu adalah bagaimana tadi itu membuka persepsi kepala desa, bahwa pemerintahan desa tidak seperti dulu. Jadi, kalau sistem keuangannya sekarang kan harus terlapor ya, administrasinya harus baik, dan lain sebagainya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Keberhasilan pembangunan di desa Cibareno, perlu didukung oleh komitmen kepala daerah yang kuat, kepala desa dan jajarannya, juga peran serta masyarakat, guna terwujudnya desa Cibareno yang maju, melalui pemantapan pembangunan perdesaan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, kami masih akan kembali tetaplah di Halo Banten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!